Kesiapan pemerintah kota Sumarang untuk menyambut Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini diungkapkan Wali Kota Henda Priyadi. Jalan-jalan yang akan dilalui Presiden SBY menurutnya telah distirirkan. Di samping itu PKL yang biasa mangkal di jalur seperti Jalan Ciliwangi, Jalan Gajah Mada dan Simpang Lima dan Pandanaran juga ditertibkan. Sedang untuk keamanan sepenuhnya diserahkan ke petugas kepolisian dan TNI. Pali Kota menghimbau masyarakat supaya dapat memberikan sambutan hangat kepada Presiden SBY. Dengan Kodem, dengan Kodam, dengan Kolres, dengan Kolda, kami semua terus berkoordinasi. Pemerintah kota Sumarang menyiapkan supaya ruas-ruas jalan, tempat-tempat yang selama ini akan didatangin Presiden dipastikan rapi, nyaman, bersih. Masyarakatnya juga bisa menyambut dengan baik. Jadi masalah keamanan dan masalah hal lain-lain kita serahkan pada polisian dan TNI. Sementara terkait lalu lintas, Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Sumarang memastikan tidak akan ada penutupan jalan. Untuk penutupan arus tidak diadakan penutupan tetap berjalan seperti biasa. Tetapi kita selaku orang Semarang atau kita bertugas di Semarang itu mengibuk pada masyarakat atau kita akan selalu patroli untuk ketertiban masalah hal lain-lintasnya. Jadi tidak ada penutupan. Paling ya pas lewat itu, ya Pak Lom lah ditutup karena rombongan lewat. Direncanakan rombongan Presiden SBI akan tiba di Semarang pada Kamis sore ini dan menginap di Hotel Gumaya. Agenda selanjutnya, pada Kamis malam nanti, Presiden direncanakan akan mencicipi kulinar Semarang dan menyapa warga Semarang. Kesokan harinya, pada pukul 7 lebih 30, Presiden dijadwalkan akan meresmikan proyek Groundbreaking Infrastruktur Gas Bumi terintegrasi Jawa Tengah di PT Indonesia Power, Tambak Lorok, Semarang dan pembangunan tol Semarang-Baweng. Tutup Carita melaporkan.